Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais Di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini tuh gue pengen sharing sama kalian Ini gue lagi ada di salah satu toko Yang bisa dibilang cukup lama Karena udah dari awal berdiri HSR Ini salah satu toko yang pertama lah pokoknya Nah, ini itu ada di daerah Tendean Namanya itu ada dua toko Yang pertama itu TMS, Tirta Motorsport Dan kemudian ada satu lagi TRW Tendean Racing Wheels Nah, gue pengen kasih tau sama kalian semua Jadi di toko ini Kebetulan toko yang samping-sampingnya Itu ada beberapa kelebihannya Yang pertama Di sini menjual velok-velok second Nah, bukan hanya HSR Wheel Tapi velok-velok second lain Bahkan velok-velok OEM Ini contohnya kayak gini Itu kita juga ada di toko yang ini Itu salah satunya Terus di toko-toko ini juga Kita bisa Kalau misalnya kalian punya velok Terus misalnya peg Atau misalnya lecet-lecet Itu bisa di repair di sini Atau kalau misalnya kalian Kayak obri kemarin kan Veloknya hitam Terus mau dibikin Jadi warna lain Atau istilah kerennya itu Di repaint Kalian bisa repaint juga di sini Nah, nanti coba gue akan kasih lihat Velok-velok second-procesi seperti apa Nah, ini kurang lebih nih Velok-velok second ini Nah, ini velok second HSR Ini bukan Ini HSR Ini bukan Ini bukan Ini OEM ini Nah, sekarang Kita lihat ke samping Ke toko satu lagi Jaraknya cuma sebelahan doang Nih Kalian bisa langsung aja ikutin gue Bener-bener Jaraknya singkat banget Bahkan belakangnya juga bisa tembus Nah Nah, kalau misalnya yang di sebelah sini Itu di bagiannya Tirta Motorsport Di TMS Nah, kalau di sini Kalian bisa cari Bisa beli Velok-velok Dari HSR Wheel Karena ini salah satu store yang ofisialnya Deal store-nya Ini HSR Wheel semua Termasuk di sini juga ada ban-bannya Ban-bannya kita ada Acelera Forcium Z-Tex Dan Yokohama Tuh, bisa lihat Ini veloknya HSR semua Ini ada velok yang kemarin lagi Happening juga nih Tuh Jadi bisa ngaca di veloknya Jadi Bisa dibilang Ini juga cukup lengkap Karena kalian bisa Bisa lakukan apapun Bisa repair velok juga Bisa Repaint juga Lengkap deh Pokoknya di sini semuanya bisa Yang pasti dengan Berbagai macam Maintenance dari kita Yang pertama itu Kalian gratis nitrogen Terus gratis balancing Sama yang terakhir itu Gratis tambal ban Terus Selanjutnya Di sini juga bisa Yang namanya roll fender Nanti Gue mau roll fender Si Obri bagian belakangnya Pengen gue roll fender sedikit Supaya gak gesrot Kenapa? Karena Gue lagi mempersiapin Kita mau Jalan keluar kota Dan Bawa Obri Mungkin estimasi Sekitar 2 minggu ya Nanti gue akan update lagi lah Mana aja Nah Boy Ini yang jaga kepala tokonya Bang kalau misalnya mau beli velok second ini Itu ada standarnya gak sih? Standarnya kalau dari toko second ini Kita udah siap pakai Artinya barang kondisi Siap pakai Harga pun sangat terjangkau sekali Dari harga barunya Kalau kita 50% dari harga baru Bisa sampai 50%? Bisa gak? Jadi range harganya dari berapa? Dari harga baru Kita mulai dari ring 14 Sampai dengan ring 22 itu Kalau ring 14 1,5 Sampai dengan 6 juta Dari 1,5 sampai 6 juta? Nah Tapi aman gak kalau pakai velok second ini? Aman kita Barang kita jamin Aman siap pakai Kita kasih garansi Oh ada garansi juga? Garansi toko Artinya kita jamin Ada jaminan Tuh Enak banget Macem-macem ya veloknya ya Modelnya ya Ada yang OEM juga Ini OEM apa nih? Velok apa nih? Ini standarnya Standar Poyotara Seperti ini harganya Di kisaran 3,2 Udah input sama ban Udah sama ban? Sama ban Udah sama ban Boy Ya udah Terus Kalau misalnya second ini Tadi ada garansi juga ya Berarti Kita hanya ngasih garansi Garansi personal toko Artinya Kita garansi Toko Iya maksudnya dari garansi toko Itu Apa sih yang digaransiin gitu loh Pak? Kita kualitasnya Kualitas dan kuantitasnya Oh jadi Gak cepet pengang gitu Bagaimana Jadi kalau ada Seandainya ada pengang Atau ada Goyang Siap balik Untuk ke toko kembali Kita akan siap melayangi kembali Terus Kalau gak salah Disini bisa repair juga kan ya? Bisa repair Bisa cat Bisa cat juga ya Sama Pak Ucup ya Yaudah Sekarang kita langsung lihat ke belakang nih Bagian repair repairnya Oke Boy Cabut Nah ini salah satu Fasilitas yang ada di toko-toko Di toko yang disini itu Adalah bisa repair velg Nah Kalau ini namanya Pak Ucup nih Jagoan kita ini Kalau urusan cat mengecat Oh ini Ini lagi diapain Pak Ucup? Pengamplasan Ini lagi diapain? Lagi pengamplasan Sebelum mau dicat Diamplas dulu Oh jadi Oke berarti semuanya diamplas dulu ya? Iya Sampai ke bodi-bodinya Semuanya diamplas Full Full diamplas Abis itu baru disemprot Warna dasar dulu Warna dasar Biasanya kalau warna dasar Kalau velg itu tergantung sama Warna velgnya Atau semuanya sama? Tergantung sama warna velg ya Kalau hitam dasarnya apa biasa ya Pak Ucup? Kalau hitam ya Hitam juga Hitam juga Kalau misalnya putih Putih dia kita epoksi dulu Oh dipakai epoksi dulu Abu-abu ya berarti ya? Abu-abu Abu-abu baru tiba warna putih Ini kan udah diamplas nih Ini udah diamplas ya? Nah ini Ini yang udah diamplas Jadi bagian-bagian Yang udah ada catnya itu Udah kena amplas semua Abis itu baru dikasih cat dasar nih Kayak gini Ini cat dasar berarti ya? Ini dasar hitam Nah ini cat dasar warna hitam Sesudah di cat dasar warna hitam Abis itu diamplas lagi Setelah diamplas Disemprot lagi Baru masukin ke sini nih Pengeringan Ini oven berarti Ngecatnya gak sembarangan Prepare Lengkap dengan alat ovennya Semuanya ada Pak Ucup Udah disini berarti udah lama banget ya? Berapa tahun nih Pak Ucup disini? Udah 10 tahun kali ya? Sebelas tahun Sebelas tahun Sebelas tahun Boi lama banget Yaudah kita jangan ganggu Pak Ucup lagi Ini lagi banyak kerjaan nih Kalau repair disini juga tapi ya? Disini Berarti ganggu lagi dikit Karena kan di toko ini kan Salah satunya kan selain bisa Bisa repair velg Bisa repair juga Kalau repair itu prosesnya gimana Pak Ucup? Mana? Ada yang lagi di repair gak? Oh ini dia Ini mau dibikin tambah daging Nih Boy? Ini kayak gini? Oh ini yang baret-baret kayak gini? Ini ditambah daging Setelah itu nanti kita polis kembali Oh kalau polis bisa juga berarti? Bisa Oh Boy Jadi bukan hanya repair-in Tapi kalian juga bisa repair nih Apalagi kalau begini nih Ini biasanya velgnya Kena-kena trotoar nih Pak Ucup? Iya benar Iya Seperti ini kan peang Ini akan di-press lagi kembali Oh kalau peang pun juga bisa? Oh iya dong Namanya juga repair nih Gimana sih? Oh Oh iya ini kan peang nih Iya Ini bisa dibikin lurus lagi? Bisa Bisa Oh tapi Ada satu pertanyaan Apa semua velg rusak bisa di-repair? Bisa Kalau misalnya kayak udah peang parah banget gitu Ada tingkatannya gak sih? Ada gak? Mungkin yang wah ini kayak udah gak bisa di-repair nih Ada Oh ada juga Jadi gak semua velg bisa di-repair Kita kan jelaskan kepada konsumen Kalau pelak yang terlalu parah Gak bisa di-repair Gak bisa di-repair Intinya kalau mau repair velg juga harus dilihat kondisinya Boy Bisa apa enggaknya itu nanti kita lihat Mana? Ada yang gak bisa di-repair? Belum ada Oh belum ada Sementara masih bisa semua Boy berarti Ini ntar bisa mulus lagi nih Mulus Bener-bener kayak velg baru? Mulus Waduh Gokil Boy Keren Oke Berarti kalau urusan repair sama repain ada di sini nih tempatnya nih Iya Di tempatnya Yaudah Oke deh Pak Ujob Makasih banyak ya Silahkan lanjutkan Maaf mengganggu Ayo Boy Kita ngobrol di depan lagi Oke Boy Sekarang gue udah sama Siapa namun? Lutfi Lutfi Nah ini dari TMS ya Tirta Motorsport Nih Boy Kalau di toko kita itu bisa toker tambah Bener kan? Bisa dong Nah Terus pembayarannya itu gak hanya menggunakan cash Bisa pake cicilan Kredivo Nah bisa pake cicilan Kredivo Kredi via Tokopedia Oh kredi via Tokopedia Karena sekarang ini gini mas Kalau yang offline itu kita kan gak kerja sama lagi ya sama kredi Tapi kalau di online itu prosesnya lama Bukan gak kerja sama mungkin karena gara-gara Corona Ya mungkin karena gara-gara Corona Biasanya tuh ada ya Ada Yang offline ada Karena gara-gara Corona jadi kita lebih mensterilkan dulu lah Ya kan jadi aman Terus Kartu kredit bisa dong Bisa Terus kalau misalnya disini tuker tambah itu bisa sama velg apa aja sih? Sesuai kondisi sih mas Kalau velg itu Enggak maksudnya bisa semua velg? Bisa semua velg Standar bisa Velg aling bisa kan? Kalau velg aling gak bisa mas Kalau velg aling gak bisa? Gak bisa Gak bisa? Gak bisa kalau velg aling Jadi kalau misalnya mau tuker tambah mau tau harganya itu balik lagi ke kondisi velgnya Kondisi velgnya yang lama Jadi kalau mau tuker tambah ya tetep velg sama ban itu harus dibawa dulu ke toko gitu ya? Iya biar sama sekali Biar dilihat dulu baru nanti bisa dinilai sama temen-temen di toko Gitu Ada problem apa lagi sih? Kita Ada Kalau di TMS ini bisa beli apa aja nih selain velg sama ban ada apa lagi disini? Kita ada baut Baut roda Baut roda ada Baut roda ada dong Ini baut roda ada Iya Oh ini yang tipe biasa Kalau yang variasinya ada di depan Oh yang variasinya ada Ini salah satunya nih woy Variasinya Aknaknya nih Ini ada ini juga nih Nah ini selanjutnya ada caliper cover nih Nih nanti woy itu HSL caliper Jadi supaya di seberi kalian tuh kelihatan lebih manis gitu kan Memanis aja lah ibaratnya memanis Terus ada ini Wheelmaster Nah ya kan ada juga nih Kain Zero Scratch Micro Fiber Terus ada magic fresh Tuh banyak banget Apalagi Pentil ban lah ya Pentil ban Spicer Spicer juga ada Yaudah deh Oke mas Lutfi terima kasih banyak ya Iya sama-sama Oke itu dia tadi boy Penjelasan singkat tentang toko yang menurut gue paling lama Bukan hanya menurut gue sih tapi menurut tim owner ini Toko yang cukup lama paling lama Ya Masih berkembang sampai saat ini Nah jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Tendean Blok S dan sekitarnya Jakarta Selatan Kalian bisa langsung berapat aja deh Fitting-fitting velg apa Mau fitting velg Mau 1, 2, 3, 4, 5, 10 velg pun Langsung fitting gratis kok Gak pake bayar kalo fitting Tapi kalo kalian suka ya baru tinggal bayar Oke Sekitanya dulu dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat Hai siap